Intro Halo pemirsa di rumah, jumpa lagi bersama saya Kevin Wu dalam acara CEO Take a Break Acara ini dipersembahkan khusus untuk teman-teman di rumah bagaimana melihat aktivitas daripada profesional, CEO di keseharian mereka dan juga di luar aktivitas bisnisnya khususnya di laser dan lifestyle mereka nah pada malam hari ini kita kedatangan dua orang tamu yang sangat luar biasa anggota dari CEO Indonesia yang pertama adalah apa kabar? baik ya nah nanti kita akan banyak diskusi sama Pak Elman yang kedua dengan Pak Reyn Tobing ya halo selamat malam halo mas Kevin Pak Reyn yes ya nah nanti kita akan gali dua narasumber yang luar biasa kita jadi malam hari ini saya sendirian nih nggak ada yang menemani biasanya ada wanita cantik yang menemani saya malam hari ini saya akan sendiri saya akan coba gali lebih jauh tentang narasumber kita kita mulai dulu dari Pak Herman karena yang yang form ya jadi selamat malam Pak Herman selamat malam apa kabar Pak baik Pak ya jadi mungkin teman-teman di rumah pengen tau nih Pak sebenarnya aktivitas Pak Herman keseharian ini seperti apa aktivitas saya sekarang banyak lebih kepada mengajar ya jadi saya kebetulan mengajar juga di S1, S2, dan S3 oh wow S1, S2, dan S3 ya iya jadi ternyata mengajar itu sebenarnya menarik dan banyak sisi-sisi yang bisa menjadi kepuasan pribadi kita yang mungkin kita tidak bisa nilai secara materi ya iya selain itu juga saya banyak juga melakukan riset sebagai konsultan untuk riset-riset marketing maupun yang manajemen oke jadi mengajar S1, S2, S3 di bidang marketing dan manajemen juga Pak iya hahaha kamu sih belajar banyak nih hahaha ya oke kedua saya mau sapa Pak Ren gimana kabarnya ya selamat malam Pak Kevin sekali lagi Pak Herman selamat malam hahaha ya Pak Ren juga punya pengalaman yang sangat menarik kita akan dengar ya kesehariannya Pak Ren dulu deh coba Pak kesehariannya Pak ya kegiatan keseharian saya itu adalah saya bergerak di bidang hospitality hotel industry Jadi 8 tahun terakhir ini saya bangun ada 2 perusahaan di bidang hotel management Yang pertama adalah Top Hotels Sekarang itu saya sebagai co-founder hotelnya kurang lebih ada 30 hotel di Indonesia Ada 3 di Malaysia dan ada di Myanmar juga kita kelola Satu tahun terakhir ini saya bangun satu perusahaan namanya Case Key Hotel Management Tetap dalam bidang hospitality tapi keluar dari core original hotel building Salah satunya ada beberapa potensi yang kita kembangkan di destinasi-destinasi Bali baru Yang dikembangkan oleh pemerintah yaitu di Mandalika dan di Danotoba Nah itu kegiatan sehari saya mengembangkan bisnis ini Selain itu saya masih terikat kontrak solo album di Nagasuara Pantesan suaranya renyah gitu ya Kalau orang batak kan begitu kan Kalau sendiri pasti nyanyi dia Berdua main catur kita Pak Kalau bertiga ya tolong disimpan lah dompetnya Aman-aman Jadi sebagai seorang pengusaha awalnya profesional Nanti kita akan coba denger juga pengalaman Pak Rey Awalnya seorang profesional lalu tertarik di bidang hospitality industry Kemudian akhirnya menciptakan satu brand tersendiri Yang pertama namanya Top Hotels Top Hotels Top Hotels yang tadi dikatakan sudah mengelola lebih dari 30 hotel di Indonesia Nationwide ada di Malaysia sedikit dan di Myanmar Nah pertanyaannya kenapa memilih Malaysia dan Myanmar Pak untuk ekspansi Jaya yang lebih gampang dimasukin dulu Apa enggak deket-deket Singapur Itu yang lebih susah mungkin Karena beberapa approach investasi dan pengelolaan serta marketplace Dua negara ini lebih gampang kita masuknya dan lebih cepat Jadi ada strategi waktu kami bikin perusahaan ya ada percepatan untuk go international Kalau Agnes Monica go international ke Amerika kan gitu ya kan Kita Top Hotels dan Keski berusaha yang deket-deket dulu di Malaysia dan Myanmar Nah Myanmar kenapa bukan negara yang lain Karena Myanmar baru lima tahun terakhir ini terbuka secara ekonomi Apa yang ditemukan berbeda atau yang menarik di dua negara tersebut Pak dibandingkan Indonesia? Yang pasti kalau di Myanmar adalah culture Bagaimana kita approach mereka itu totally sangat berbeda Tapi di satu sisi yang menarik adalah Waktu kita datang kesana Indonesia itu atau orang-orang Indonesia Sudah dianggap sebagai negara yang cukup maju Oh bagi penduduk di Malaysia Umumnya saya ambil dari skup saya yang kecil itu adalah di hotel industri Setidaknya di hotel industri Indonesia dari segi pariwisata itu sudah dianggap cukup advance Jadi kita datang kesana enak juga Jadi kita harus bangga juga Pak Dan kita juga menerapkan beberapa ekspertis yang kita kirimkan kesana Kalau saya dulu kerja di satu perusahaan yang besar global Namanya titik-titik Orang luar yang datang kesini Sekarang kita juga mencoba mengembangkan orang Indonesia yang masuk ke industri di tiap negara itu Nah saya masih explore sedikit ya Pak ya Mulai dari Pak Herman ya Pak Herman punya latar belakang sebenarnya adalah seorang entrepreneur Lalu karena perusahaannya sudah berjalan dengan baik Lalu punya banyak waktu senggang Gatel gitu ya Punya passion untuk mengajar gitu Nah kita pengen tahu nih Sebenarnya apa sih Pak yang menggerakkan Bapak itu Dari seorang entrepreneur akhirnya benar-benar terjun mengajar gitu Karena terbalik loh Pak Kebanyakan teman-teman yang saya kenal Dia mengajar, dia dapat modal, dia dapat connection Akhirnya dia mulai bisnis Kalau Bapak terbalik nih Pak Apa yang terjadi sama Pak Herman? Yang pertama Saya juga meng-share pengalaman saya Sebagai seorang entrepreneur Bagaimana kita mendevelop lah dari awal ya Jadi kebetulan di level S1 saya banyak mengajar untuk entrepreneurship Di S2 dan S3 baru marketing Jadi di situ lah sebenarnya saya pengen sharing aja sih kepada para mahasiswa Bagaimana sih mendevelop suatu bisnis Dan juga meng-creating idea Mungkin sesuatu yang innovation ya Dan juga bagaimana bisa sustain dia punya bisnis Sehingga diharapkan para mahasiswa juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan ya Bagi orang lain Itu aja Pak Kebanyakan Jadi yang menggerakkan bagaimana seorang pengusaha itu menciptakan lapangan pekerjaan Sama dengan apa yang Pak Ren lakukan sebenarnya Dari seorang profesional Tapi dia memang juga passion di bidang hotel industri Akhirnya menciptakan tadi sampai 30 hotel ya Menarik sekali ya Nah inilah sebenarnya falsafah atau misi dari seorang entrepreneur ya Pak ya Sebenarnya menciptakan nilai tambah dan memberikan lapangan pekerjaan Iya Nah bisnisnya seperti apa sebelumnya kalau lo boleh tahu Pak Herman Saya di bidang jasa juga Oke Di jasa juga mencetak barang-barang plastik lah Oke Oke Konsep kita juga lebih kepada B2B Oke Jadi untuk maintainnya tidak terlalu rumit seperti B2C ya Iya Kira-kira Jadi Itu aja sih Pak Herman Oke Nah tantangan apa nih Pak dalam mengajar S1, S2, dan S3 Topiknya masih di marketing dan manajemen Pak ya Kalau untuk S1 di entrepreneurship Oke Kalau di S2 dan S3 di marketing Tantangannya sebenarnya untuk level 1 Bagaimana sih kita bisa mendeliver konsep ya Kepada para mahasiswa ya kan Supaya mereka memahami Kalau untuk S2 kita lebih kepada applied dan sedikit research Tapi kalau untuk S3 sudah totally pure research Pure research Oke Ada research-research yang menarik nggak apa yang bisa di-share ke teman-teman di rumah Pak? Mungkin yang menarik saat ini kalau kita bicara tentang sustainability Green product itu menjadi salah satu daya tarik untuk kita ke research ya Tentu kalau kita bicara green product dinamakan juga green marketing Oke Kemungkinan juga nanti ada green service Iya Dan Mungkin bicara tentang digital juga masih menarik ya Oke Dimana sekarang ya digital marketing bagaimana online ke offline sekarang pun juga Bagaimana kolaborasi online dan offline Iya Iya Oh menarik-menarik ya Nanti Pak Herman juga menyediakan kesempatan untuk consulting loh Jadi Beliau selain dosen, entrepreneur juga beliau masih menyiapkan waktunya untuk Bagi teman-teman yang pengen consulting Nanti bisa contact sama CEO Indonesia Oke Berikutnya dari Pak Renz nih Pak Renz tadi juga Saya dengar kan dari Case Key Hotel Ya Juga men-develop satu konsep hospitality hotel yang memang konsepnya berbeda out of the box ya Pak ya Ya Nah boleh sharing nggak Pak ke teman-teman Pak Jadi memang dari saya dulu mulai kuliah Pilihannya adalah jatuh ke hospitality Kenapa? Karena Indonesia ini sangat berpotensi Ya kan untuk Dan itulah yang dicanangkan oleh Pak Jokowi kan gitu ya kan Mulai dari memang kita punya semuanya Satu yang pasti sumber daya manusia kan gitu ya kan segitu banyak ya Kedua kita mempunyai keragaman Ya kan budaya Ya kan dan lokasi kan gitu Nah ini menuntut seperti tadi Pak Herman bilang Inovasi-inovasi baru dari segi industri apapun Nah 5 tahun terakhir ini industri pariwisata Yang dicanangkan dan dipush oleh pemerintah dan kita bagian Pak Swasta Ikut ambil bagian adalah salah satunya Nomadic Resort Ya kan Ciri-ciri dari Nomadic Resort ini adalah sebenarnya dia cepat dibangun Ya kan Dengan cost atau biaya yang tidak terlalu tinggi Ya Tapi bisa menghasilkan return yang cepat juga Oh ok On top of it Itu adalah kalau dari segi marketingnya Adalah match dengan karakter market yang sekarang Oh Which is Millennial dan generasi dibawahnya potensi yang akan naik gitu ya kan Nah mereka itu sudah mencoba mencari hal-hal yang baru Kalau menikmati pariwisata Ya kan Berjalan liburan dan segala macam Nah ini yang kita ambil di Case Key Hotels ini Walaupun kita memanage hotel yang umum juga Ya Tapi saya menciptakan satu perusahaan lagi di luar top of hotels Adalah untuk masuk ke market itu Ya Nah kita sekarang Sedang Sedang dalam tahap negosiasi yang sudah sangat advance Masuk di Mandalika Dimana ada tempat Balapan MotoGP nanti tahun 2021 gitu ya kan Selain itu di Danotoba yang terakhir Pak Jokowi datang disana Kita juga bekerja sama dengan otorita dan Notoba disana Untuk mengelola area dan kawasannya Nah kira-kira Itulah perbedaannya Case Key yang out of the box Diluar dari itu Kita ada rencana 5-10 tahun membangun floating hotel Oh Itu termasuk bagian dari Case Key ya? Itu bagian dari Case Key Nah ini dengan teman yang di dalam grup CEO Indonesia juga Jadi memang si Indonesia ini tempat networking Iya betul Sangat baik ya Sangat baik Ya masih banyak nih teman-teman di rumah ya Tadi bagaimana kita pengen tau nomadic tourism Dikelola dengan out of the box Ada floating Masih ada banyak lagi sebenernya Kita akan kembali ke fragment berikutnya Tetap bersama saya dalam CEO Take a break